Menampilkan sebuah karya menjadi sebuah kebanggaan bagi para seniman. Melalui pasar seni ITB 2014, pertunjukan karya seni akan dipertontonkan pada halayak. Festival yang diselenggarakan oleh mahasiswa Fakultas Seni Rupa dan Desain ada sejak tahun 1972. Terinspirasi dari Art Fair New York, para mahasiswa ini mempertemukan insan kreatif dari kalangan akademis maupun non-akademis. Dalam pagelarannya nanti mereka akan membawa tema Antara Aku, yang akan diselenggarakan pada 23 November 2014 di Kampus Institut Teknologi Bandung, Jawa Barat. Tidak hanya untuk mahasiswa, pasar seni ITB 2014 ini juga terbuka bagi masyarakat umum. Wah, tadi udah ngeliat, keren banget ya. Video mappingnya. Video mappingnya keren banget, bener ya? Setuju ya? Setuju. Itu gue yang nyinarin tadi. Video jauh itu pakai proyektor ya, itu tadi kalau kita lihat itu bikin merinding loh. Wow, konsep studi MS langsung berubah nih. Bener, itu jadi semakin canggih lagi. Terus kalau misalnya dilihat itu kan bentuknya seni ya. Kenapa sih kita mau ngomongin yang seni-seni hari ini gitu. Siapakah mereka di black layer itu? Siapakah mereka? Nah, ini teman-teman ya. Sudah datang? Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Halo. Ini ada Tazkia. Nah, ini yang di sebelah sana. Itu Tazkia, ini koordinator dari performancenya. Lalu juga ada Ignace. Lucius Gary Apririan. Yang paling beda dengan saya. Kontras banget ya. Jangan iri gitu dong. Nah, ini Ketua Pasar Seni ITB 2014. Selamat pagi. Selamat pagi. Dan juga ada Hilma Sofia yang merupakan humas Pasar Seni ITB 2014. Nah, yang wajib putih sebelah sana. Ini pasti nanti ada yang nanyain nomor telepon deh abis ini. Kemudian terakhir ada Gisvian Garin ya. Tadi sempat performancenya gitu. Nah, ini kita akan ngobrolin soal Pasar Seni ITB yang sebenarnya udah lawas banget dan juga udah sangat terkenal gitu ya. Dan ini diadain dari jaman kapan ya? 1972 pertama kali. 1972. 1972 gitu. Waktu itu Maestro Pak Ade Pirus yang membawa semangat Pasar Seni ini dari New York. Jadi kebetulan dia sedang studi di New York. Lalu dibawa semangat itu. Jadi dia mengikuti terlibat sebuah art festival di sana yang diadakan dalam pergantian musim. Oh, AISI supaya apa sih? Memasyarakatkan seni rupa sebenarnya. Memasyarakatkan seni rupa. Tapi menuju ke sini relevansinya, relevansi zamannya berubah dan mengikuti setiap fenomena sosial yang ada di masyarakat. Sekarang temanya apa yang diangkat? Tema besarnya sendiri kita mengangkat individualitas. Individualitas antara aku. Antara aku. Oh gitu. Itu rasanya sebenarnya kita, istilah brandingnya mungkin. Brandingnya antara aku. Individualitas. Ini kalau misalnya ngomongin soal acaranya sendiri, sebenarnya kan ada banyak yang bakal dihadirin di sana. Apa aja sih? Yang beda. Jadi sebenarnya kita yang beda itu selain ada stand. Standnya kita ada stand seniman, stand produk, stand delegasi, dan stand makanan. Kita ada wahana. Di sini kita mengajak masyarakat yang terlibat datang pasar seni untuk merasakan langsung perasaan pasar seni dan konsepnya itu di situ. Di wahana wahana. Iya, keren banget. Tapi kalau ngomongin soal wahana mereka juga punya yang keren loh. Wahananya apa sih? Jadi kita punya 6 wahana. Salah satu contohnya ada semestarium itu tuh menggambarkan bagaimana semesta itu berada. Mungkin Ira bisa lebih. Eh, Ira bisa lebih. Jadi sama kayak yang sebelumnya kita kan memakai video mapping itu kan. Nah, di wahana semestarium itu juga kita memakai video mapping. Cuman bedanya mungkin karena tadi ada performance. Kalau di semestarium itu lebih si audiensnya yang merasakan si suasana mapping itu. Oh, ini katanya juga ada di aplikasikan dalam bentuk aplikasi telepon ya? Handphone. Seperti apa mungkin bisa ditunjukin? Nih, keren banget sih kok. Kamu bisa praktekin sama aku nih. Ini gimana? Apa maksudnya? Mungkin bisa tuh punya aplikasi yang ini. Atau mungkin ke muka aku juga boleh nih. Ini bisa. Dari sini nih biar kelihatan. Gimana ya? Jadi dari Nikonya. Coba Nikonya taruh sini terus udah gitu. Tunjuk ke aku. Nah, di sini keluar. Keluar visual-visual. Keluar maskot dari pasar seni. Kok di sininya nggak ada tapi di situ ada ya? Nah, itu gimana tuh ya? Ini beberapa aja sebenarnya. Oh, ini beberapa aja. Dan ini di pasar seni sendiri akan ada di seluruh venue pasar seni. Ketika orang bawa aplikasi ini. Karena setiap orang sekarang udah pegang smartphone lah gitu ya. Jadi bisa langsung mengaplikasikannya. Bisa langsung melihat gitu. Itu augmented reality gitu ya. Membuka mata ketiga kita gitu. Wuduh. Mata ketiga. Nah, kalau misalnya performance-nya kan performernya banyak banget pasti ini. Siapa aja yang bakal hadir di sana? Jadi sebenarnya itu kalau dari panitianya sendiri menghadirkan lima performance. Pertama itu di opening. Terus tiga happening performance. Sama terakhir itu pas closing-nya. Terus ada empat special show di masing-masing stage. Siapa-siapa aja sih? Kalau untuk di stage-nya mungkin datang aja. Karena ini kan special show. Tapi bakal ada special performance dari Amin gitu. Oh, dari Amin. Amin dari Sacred Define. Kayak gitu-gitu. Oh, cool. Pak Mas Yopin tadi memperanggakan video mapping kesulitannya apa? Mungkin untuk menyesuaikan sama grafisnya ya. Oh gitu? Soalnya kan... Jangan sampai miss ya? Iya. Itu aja yang paling sulit. Itu meleset aja. Udah beda aja. Iya. Itu konsepnya mau bikin siapa dari awal? Kita bareng-bareng. Jadi waktu itu mulai dari ide awalnya sendiri. Dari segelintir orang. Terus meluas, meluas, meluas. Sampai seluruh masyarakat seni rupa ITB waktu itu. Sampai sekarang ini. Sedang berjuang mati-matian untuk menuju tanggal 23 itu sendiri. Oh iya, ini venue-nya harus disebut dulu nih. Ada di mana tanggal berapa. Tanggal berapa, terus jamnya jam berapa jangan sampai kelewatan. Jadi acaranya ini cuma 10 jam aja. 10 jam aja? Cuma 10 jam. Dari jam 8 sampai jam 18. Oke. Pada tanggal 23 November. Kalau misalnya mau ikutan, datang aja atau bisa? Datang aja gratis. Free ya? Jadi kalau ada yang bilang jual tiket pasar seni itu bohong. Bohong. Percaya kecuali saya yang jual. Kita nggak jualan. Apa lagi yang ditawarkan dari pasar seni ITB nanti? Sebenarnya apa yang ngebedain si pasar seni ITB dengan acara-acara serupa sendiri sebenarnya. Karena ini merupakan pelopor sebenarnya untuk acara-acara serupa sendiri. Jadi sebenarnya ada beberapa semangat yang memang nggak akan ada di acara-acara lainnya gitu. Jadi antara penonton, antara pengunjung dengan performer itu tuh batasannya semu banget. Semu ya? Ketika orang jalan-jalan bisa lihat, ah ini penonton atau pengunjung. Eh, pengunjung atau pengunjung. Oke, sukses buat acaranya. Semoga bisa lancar. Berangkat ya, nonton ya. Oh iya, nah kita diundang juga ke sana harus datang dong, Niko. Berangkat. Kemudian lagi nggak siaran ya. Itu hari Minggu nggak salah ya. Nah, ini yang berikutnya juga nggak kalah menarik. Maafin nih, waktunya sempit sekali jadi bisa ngobrolnya cuma segitu aja. Kita akan ratitar aja ya. Nah, karena seberikutnya juga ada yang tidaklah suruhnya, itu Mas Febri akan mencoba hal-hal suruh dan menantang kali tantangannya apa ya? Kira-kira. Ayo, jangan malam tetap di Indonesia Morning Show.